Saudara pernah gak bermain-main dengan si Anida? Tidak akan saya ulangi lagi, saya hanya coba runtut pertanyaan kepada saudara ya. Saudara mengatakan bahwa saudara berteman baik dengan Mirna dan juga dengan Hani. Benar ya? Iya. Iya. Iya, kemudian saudara mengatakan setelah Mirna di Jakarta maka dia sering atau beberapa kali ke Australia dan selalu bertemu dengan saudara. Betul. Tadi ada yang terputus tadi ketika penuntut umum bertanya kepada saudara, kan ada pertanyaan dari penuntut umum apakah saudara pernah curhat kepada Mirna? Saudara menjawab hanya terbatas saja. Bahkan ada cerita hanya mengenai pacar saudara, itu pun tidak menyebutkan nama. Betul. Lantas penuntut umum tadi bertanya. Kalau demikian halnya, kalau saudara tidak tahu pernah bercerita tentang namanya Patrick, pacar saudara itu, lantas dari mana? Arief bisa tahu nama pacar saudara. Itu terputus tadi, coba bagaimana? Iya, tadi sempat ditanyakan seperti itu. Saya sebenarnya tidak tahu, tidak jelas Arief tahunya dari mana. Tapi tebakan saya mungkin dari polisi yang pergi ke Australia dan menanyakan teman-teman saya di sana. Oh, jadi saudara menduga, menebak ya, bahwa itu karena mungkin dari polisi atau orang lain juga bisa saja atau? Iya. Yang jelas saya tidak pernah ngomong sama Mirna, namanya Patrick dan cerita banyak. Ya, karena memang polisi Indonesia kan pergi ke Australia. Iya, setahu saya ya. Nah, kemudian saudara juga mengatakan bahwa berceritanya kepada Mirna itu hanya terbatas. Kemudian penuntut umum bertanya kepada saudara, apa yang saudara Mirna ceritakan kepada saudara? Mirna pernah curhat enggak kepada saudara Mirna itu? Mirna waktu di Sydney, waktu Oktober 2014 itu, ya dia curhat sama saya mengenai pertunangannya Mirna. Bagaimana? Bisa saudara ceritakan? Secara pintasnya, seingat saya yang dia katakan, dia mengatakan kalau dia baru tunangan. Lalu saya memberikan selamat kepada dia karena sudah lama pacaran, oh iya akhirnya dilamar juga gitu. Tapi ini posisinya kita lagi di mobil, lagi menuju ke restoran yang dia minta. Oh, yang di cerita tadi ya. Dia mau makan yang jauh itu. Udah gitu, dia mulai cerita kalau mukanya dia tidak senang, tidak begitu excited, gembira waktu menceritakan hal tersebut. Lalu dia cerita sendiri, tapi sebenarnya gue masih ragu gitu. Mau gak nih, masih ragu, mau menikah gak sama hari. Itu ceritanya Mirna? Tapi setahu saya, dia sudah bilang kalau dia sudah menerima, dia sudah bilang iya gitu kan. Terus udah gitu, saya tanya kenapa Mirna emangnya gitu. Lalu yang seingat saya, curhatannya dia pada waktu itu, dia bilang kalau personality-nya mereka beda, jauh. Dia sukanya traveling ke luar negeri, kemana-kemana, Ariefnya sedangkan tidak bisa seperti itu. Lalu apa lagi, soal tinggal di Australia, Mirna kepengen tinggal di Australia. Lalu dia bilang kalau Arief itu, saya tidak ingat kata tepatnya, tidak mau atau tidak bisa, tapi yang jelas tidak memungkinkan mereka untuk tinggal di Australia. Jadi itu mereka sedih. Lalu itu sempat terputus waktu dia menanyakan, lu bagaimana kabarnya di sini, gimana kerjaan lu, gini-gini gitu-gitu. Terus saya cerita kerjaan saya di sini, ya saya cuma menceritakan secara umum saja kegiatan saya sehari-hari seperti apa. Nah itu saya tidak cerita soal Patrick atau faktor lelaki atau siapa itu, enggak. Saya lebih senang ngomongin pekerjaan saya karena saya bangga dengan pekerjaan saya. Lalu, ya terus saya tanya akhirnya, terus gimana cincinnya dipakai gak, dia kasih cincin atau gimana gitu. Soalnya kan kalau di sana, kalau teman-teman saya baru di Lamar, itu kan semua pakai cincin. Kalau di sini kan mungkin caranya lain, pakai kalung atau apa, saya enggak tahu. Cuman dia bilang, iya ada cincin, tapi gue enggak pakai, gimana ya Jess gitu. Jadi saya cuma bilang, yaudah kamu pikirin yang matang-matang aja, yang jangan sampai salah bikin keputusan. Saya bilang begitu. Lalu dia mulai cerita-cerita lagi kalau dia kesal sama adik-adiknya dan kembarannya. Kembarannya bilang sama saya kalau dengan kata yang sedikit kasar dan marah, dia menunjukkan kalau si Sandy tuh udah menikah, dia gara-gara hamil duluan, dia bilang begitu. Bagaimana? Kembarannya Sandy, dia marah-marah ke saya mengenai Sandy yang dia kesal kalau dia sudah menikah karena hamil duluan. Sudah menikah, hamil duluan. Minna tidak suka dengan hal tersebut. Terus saya cuma bilang, yaudahlah gitu kan, yang penting gue udah menikmati, saya bilang begitu. Lalu adiknya yang katanya mau pergi ke Jepang gitu sama pacarnya berdua, dia juga marah-marah soal itu. Pokoknya dia banyak cerita-cerita hal negatif, terus dia juga bilang, orang tuanya Arief yang tidak pernah mengakui dia sejak pacaran begitu lama bertahun-tahun, tapi dia ajak ngomong aja tidak pernah. Itu dia banyak itu komplain di dalam mobil itu seperjalanan untuk menuju makan malam. Jadi ceritanya saya cuma dengerin dia aja. Jadi, Mirna yang curhat kepada saudara, bukan saudara yang banyak curhat kepada dia ya? Ya pada hari itu saya masih berbunga-bunga sama cowok yang lagi saya dekat, dan saya lagi sukses-suksesnya di kerjaan saya. Jadi, saya tidak ada hal negatif yang saya bisa katakan ke dia. Jadi, Mirna merasa curhat karena papanya Arief tidak pandang dia gitu. Ngomongnya sih tidak mengakui, gak pernah diajak ngomong gitu. Tidak mengakui dan tidak diajak ngomong, itu persoalannya. Jadi, saudara sendiri curhatnya hanya sebatas itu ya. Jadi, gak pernah saudara. Nah, sekarang kalau begitu hubungan saudara dengan Mirna, sampai dia meninggal itu hubungan saudara baik ya? Dari sejak yang hari itu? Iya. Iya, baik-baik saja. Gak pernah ribut? Tidak, tidak pernah ribut. Dia juga, tadi udah ditanya tidak pernah ribut. Dan sebelumnya tidak pernah ribut sama sekali. Tidak pernah ribut, ya. Bukan hanya di periode waktu itu aja. Saudara juga gak pernah benci sama Mirna? Tidak ada alasan untuk benci dia, Pak. Gak ada sakit hati sama Mirna juga? Tidak ada. Tidak ada. Dan benar-benar betul memang saudara tidak pernah dinasihati sama Mirna. Tidak pernah dinasihati. Tidak dinasihati, ya. Baik. Setelah itu, saudara kan katanya pulang ke sini. Nah, sebelum pulang, saudara pernah gak bermain-main dengan si Anida? Tidak, saya tidak tahu itu apa. Gak pernah membeli si Anida? Tidak pernah. Pernah lihat si Anida? Tidak tahu. Bentuknya kayak apa, pernah? Tidak tahu. Gak juga? Tidak. Sampai sekarang pernah pernah lihat? Tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Saudara pernah membeli si Anida juga tidak pernah? Tidak, Pak. Saya mau tegakkan lagi, pernah saudara membawa si Anida dari luar negeri ke sini? Tidak pernah. Tidak. Di Indonesia ini saudara pernah membeli si Anida? Tidak juga. Membawa si Anida juga tidak pernah? Tidak tahu, Pak. Tidak pernah. Ya. Karena saudara dituduh melakukan perencanaan pembunuhan. Jadi saya mau tahu apakah betul saudara pernah membeli atau memiliki atau diserahkan orang lain? Tidak pernah. Kalau begitu pekerjaan yang sesungguhnya saudara itu di Australia itu apa? Karena ini kan tiba-tiba bingung. Karena orang bilang ambulans. Sehingga sekadang orang pikir kalau ambulans itu kan erat kayaknya dengan kesehatan. Sehingga orang bertanya, nolong orang dan sebagainya. Sebenarnya apa yang saudara lakukan di Australia itu? Jadi, New South Wales Ambulance itu satu organisasi yang dimiliki oleh pemerintah. Gabungannya itu ada tiga. Jadi polisi, ambulans, sama pemandang kebakaran. Nah, saya itu kerja di markas besar. Jadi itu kantor. Itu tidak ada mencakupi bagian yang operasional. Yang datang-datang ke pasien atau ke rumah sakit. Tidak ada ambulans di sana? Tidak ada. Ya, cuma diparkirin saja. Cuma pajangan buat foto-foto atau apa gitu. Tapi tidak ada melayani pasien dari sana. Itu cuma sekedar kantor. Jadi itu terdiri dari direktur-direktura tertentu. Ada enam atau tujuh. Nah, itu yang mengatur bagian perkantoran di satu provinsi. Staffnya ada 4.500. Jadi pengaturannya besar. Nah, yang di markas besar itu semuanya orang kantor yang kerja di situ. Bukan orang yang operasional. Jadi, saya tidak terekspos dengan bagian yang kesehatan, bagian orang sakit, bagian orang apapun itu. Tidak. Saya hanya duduk di komputer. Nah, apa? Di komputer, membuat desain grafis? Betul, iya. Order-order seperti yang dibilang tadi itu ya? Ya, itu contohnya satu. Yang lainnya, kalau misalnya kita ada mau meluncurkan sebuah acara, itu saya juga yang bikin kolateralnya. Atau membuat piagam, penghargaan. Kalau seseorang yang sudah menyelamatkan nyawa, mungkin dari orang yang jatuh dari bukit atau apa, kita kasih piagam. Nah, piagamnya itu saya yang kukir namanya di situ, saya yang print, figurain, atau bikin piagam-piguram tertentu. Kalau orang sudah berbakti selama 30 tahun, 40 tahun, seperti itu, Pak. Begitu, ya? Atau bikin bendera-bendera urusannya dengan ya hal-hal yang bisa di, yang bagus lah gitu, bisa didesain. Baik, jadi saya akan tanya dulu pertama-tama soal yang di Australia ya, supaya nanti bisa runtut ya. Nah, kemarin juga ada polisi Australia datang ke sini bersaksi. Saksiannya sih hanya buat laporan kan, melaporkan dan dia tidak mengaku melakukan pemeriksaan. Jadi, dia bilang hanya catatan-catatan saja. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, saudara sendiri pernah enggak dipenjara oleh pemerintah Australia? Tidak pernah. Tidak pernah, ya? Di hukum pidana, dalam arti di hukum sekian tahun, satu hari, dua hari gitu? Tidak juga. Tidak pernah, ya? Jadi, yang disampaikannya kemarin itu, hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran itu saja. Betul. Ya, karena kita ingin tahu, kemarin kan saya tanya kepada saksinya, kalau pokoknya ada anjing tetangga mengonggong, orang di Australia itu mengapain? Ya, bisa lapor polisi, dia bilang. Saya tanya lagi, apakah kasusnya Jessica ini seperti itu lebih kurang sama? Dia bilang, ya lebih kurang sama. Memang begitu ceritanya? Iya. Gitu ya? Kecuali ada satu yang pelanggaran leluh lintas, ya? Betul, ya. Saudara didenda waktu itu di situ, ya? Ya, sempat didenda. Dan tidak boleh menyetir beberapa bulan, gitu ya. Dan semua laporan itu, semuanya catatan-catatan itu bukan catatan kriminal? Bukan. Itu hanya laporan? Itu laporan orang yang, ya, hubungan saya dengan mantan pacar saya tidak baik, lalu dia melaporkan hal seperti itu kepada polisi, tapi bukan berarti saya bersalah apa-apa, gitu. Emang biasa dia lapor itu? Asal berantem, lapor polisi, gitu? Asal berantem, lapor polisi, dia gitu. Oh, di sana bisa begitu rupanya, ya? Bisa. Orang pacar-pacaran, lapor polisi, gitu ya. Maaf ya, saya harus tanya, ya, supaya clear, gitu. Karena ini penting, gitu ya. Nah, seperti streaming order itu gimana cerita? Jadi, dia itu berhutang sama saya. Dia, ya, saya tidak akan membuka kenapa dia berhutang. Pokoknya saya bilang, oh, yaudah, saya hutangin dulu, gitu kan. Saya hutangin dia 10 ribu dolar. Lalu dia bilang, setiap bulan dia akan membayar sekian-sekian, oke. Lalu hubungan kita sudah mulai beda. Jadi, ya, jadi, dia kayaknya sudah mulai tidak mau membayar lagi, tapi di kontrak hitam di atas putihnya yang dia tanda tangani, kalau misalnya dia tidak bayar, saya bisa kontak orang tuanya dia, ayahnya dia, yang saya sudah kenal juga. Jadi, yaudah, kalau kamu tidak mau bayar, yaudah, saya kontak ayah kamu. Saya lakukan itu. Nah, lalu dia merasa kalau dia itu mungkin dia malu atau dia apa, dia tidak suka, saya berbuat demikian. Dia marah ke saya, saya marahin balik dianya. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk tidak mau membayar lagi, dan mau, kalau dia laporkan itu, kalau saya menghubungi dia atau ketemu sama dia, saya melanggar hukum. Tapi kan saya tidak. Kalau setelah dia pasang itu kan saya tidak hubungi dia lagi. Jadi, saya tidak dengan ketalanya, saya tidak bisa menagi hutang. Itu saja. Oh, jadi dengan dia juga ngerisik order itu, kamu tidak bisa nagi lagi? Tidak bisa. Kalau saya menyentuh dia, saya salah. Jadi, saya tidak lakukan itu. Jadi, saya relain saja. Oh, itu taktik dia saja buat restriks order itu. Kiranya begitu, Pak. Tapi hebat juga ya pacaran di sana pakai kontrak juga penyemuan itu, ya? Iya, saya yang minta. Oh, gitu ya. Baik. Jadi, itu cerita soal di Australia, ya. Nah, satu lagi soal cerita di Australia. Oh, sampai jangan ke sana dulu. Jadi, saudara beranggapan tetap tidak ada kriminal record kepada saudara? Iya. Saudara bisa buktikan bahwa memang saudara tidak punya kriminal record? Ada, Pak. Di sini. Apa itu? Ini surat yang original dari pengacara saya yang di sana. Coba dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu. Apa itu? Jadi, ini ada surat yang dari pengacara saya yang di Australia, yang sudah mendapatkan pecatatan yang sah dari kantor kejaksaan di sana dan pengadilan. Kejaksaan atau polisi? Yang sah. Yang sah dari... Sebenarnya. Maaf, yang ini dari polisi. Kemarin saya sempat lihat yang kejaksaan, tapi yang ini yang polisi. Kalau, iya tidak ada apa-apa di sini. Benar-benar bersih. Jadi, ini ada surat dari pengacara saudara. Iya, betul. Yang melampirkan keterangan dari polisi. Betul. Polisi Australia. Betul. Isinya apa? Provinsi yang saya tinggal. Isinya apa? Isinya tidak ada catatan yang tercatat. Intinya... Mengenai apa? Mengenai kriminal. Tidak ada. Tentang kamu. Tentang saya. Bisa mungkin ditunjukkan kepada yang mulia. Iya, bentar ya. Tentang saya. Terjemahannya tidak ada. Nanti kita kasih. Yang ke saya juga ada sebenarnya surat. Ini ada dari dudutan... Oh, ini ada rupanya terjemahannya. Indonesia. Ini, ini, ini biasanya. Ini dari pengacaranya. Ini dari pengacaranya. Pengacaranya mana? Ini kerjanya. Surat kuasanya mana dari pengacaranya? Surat kuasa dari Anda ke pengacara. Ada tidak? Diakui sama dia sampai surat kuasa. Orang diakuinya dia. Kan harus ada di sini. Kan dilampirkan. Jadi kan diakui sama dia surat ini. Ini kan, kalau, kan Anda kan mau nyampaikan. Loh, iya. Ini kan terima. Ada enggak surat kuasa dari pengacaranya? Loh, jawab saja. Saya tanya. Begini lho, ya. Supaya berjadiam. Ini yang diajukan oleh terdakwa yang menyatakan dan pernyataan dari pengacaranya yang telah mendapatkan keterangan dari kepolisian di sana, bahwa dia tidak ada catatan kriminal, kan gitu. Iya, Yang Mulia. Fotokopi. Fotokopi, Pak. Itu yang di legalisir, Pak. Ada yang originalnya di sebelahnya. Iya, fotokopi. Terima kasih. Nona Jessica Kemala Wongso, Pondok Bambu. Ditujukan untuk Jessica Kemala Wongso di Pondok Bambu Prison, Jakarta, Indonesia. Dengan hormat, Nona Wongso. Perihal, memberitahuan tentang catatan kriminal. Anda meminta kami untuk memperoleh catatan dan rekaman kriminal Anda di Australia. Bersama ini kami lampirkan catatan pelanggaran pidana terakhir Anda di Australia tanggal 17 Juni 2016 pukul 11.00. yang menyatakan tidak ditemukan catatan pelanggaran kriminal. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa Anda tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana di Australia dan dengan demikian tidak ada catatan kriminal atas nama Anda. Pernyataan bahwa Anda memiliki catatan kriminal di Australia sangat tidak berdasar. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi kami. Ya, tapi di sini dikatakan Pak, dilegalisir oleh konsulat jenderal. Tapi di sini tidak, tanpa bertanggung jawab terhadap isi dari dokumen tersebut. Jadi konsulat jenderal ini hanya mencap saja, tapi tidak bertanggung jawab tentang isinya. Saya hanya ingin menerangkan saja bahwa tidak ada pertanggung jawaban terhadap isi itu. Mau itu benar atau salah. Supaya diam ya, pengunjung diam. Kalau tidak diam, saya keluarkan semua. Supaya sidang ini bisa berjalan. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi nanti ini akan kami serahkan pada waktu memberikan pelado, Yang Mulia. Baik, jadi sudah ada surat keterangan resmi dari polisi. Meskipun kemarin polisi mengatakan juga ada catatan kriminal, tapi ini yang autentik, yang saudara terima dari kepolisian Australia. Baik, kita tinggalkan Australia, kita menuju Indonesia. Jadi supaya... Supaya, sudah ya, atau kita skor sederhana dulu. Mungkin perlu penonton dikeluarkan dari ruang sidang, karena sudah mengganggu persidangan. Kami minta itu keamanan polisi ada di sana. Tolong ditertipkan itu di belakang. Ini waktu terus berjalan ya. Kami minta jangan beberapa kali lagi-lagi ketua majelis mengetok palu. Hargai ya, pengadilan ini ya. Kami minta supaya polisi nanti mengambil, menarik langsung keluar itu. Yang temuk tangan. Ya, kami minta juga penonton supaya bisa tertip. Supaya kami juga tidak terganggu untuk menanyakan kepada terdakwa ini. Setelah saudara sampai di Indonesia, maka tadi saudara menceritakan, saya tidak ulang lagi, apa yang sudah saya sampaikan, saudara pernah bertemu dengan Mirna dan Arief, di mana saudara dijemput rumah saudara. Betul ya? Betul. Nah, sekarang saya juga ingin membacakan rekaman WA saudara dengan setelah saudara membuat grup. Bukan saya yang membuat grup. Mirna yang membuat grup. Iya, dia membuat grup. Tapi saya ingin membacakan rekaman ini karena saya ingin tahu siapa sebenarnya berinisiatif untuk bisa bertemu di Oliver itu. Jadi dari WA ini kan kita bisa tahu siapa yang memulai dan bagaimana ceritanya ya. Nanti saudara, saya konfirmasi kepada saudara. Ada di dalam barang bukti ini, ini barang bukti dari penutup umum, di sini page 62 dari 160. Di sini disebutkan, ada WhatsApp dari Honey Boon. Pertama, saya langsung dari tengahnya saja karena terlalu panjang. Gue udah di Pontianak, nih guys, ketemu habis gue balik boleh-boleh mau banget ketemu kalian. Haha, cannot. Ada yang bilang terus Jessica, Kumala, Wongso jawab, haha, cannot. Cannot itu maksudnya gak bisa. Cannot di sini itu tulis. Seharusnya sih iya ya. Tidak bisa gitu. Tapi itu saya yang tulis begitu. Iya, saudara bilang di sini cannot. Kemudian Jessica jawab pada jawab, tanggal 18 ini ya, 18 jam 12, Oh Han Lu, kapan balik? Kemudian dia jawab, gue balik tanggal 3 Januari. Lantas si Honey jawab lagi, after gue balik, bisa banget ketemuan yuk. Ini Honey nih. Ketemuan yuk, kata Honey. Kemudian dijawab lagi, dituruskan lagi. Dari Honey lagi, jam 12.39, lunch atau dinner? Oke. Ini dari Honey. Yang nawarin. Lantas, Honey, teruskan lagi. Yuk, yuk, Jess, Mirna, please. Pela di sini, tulisannya, pelah. Mungkin maksudnya please sekali ya. Mirna, please, pelah gitu tulisannya di sini. Ini dari Honey lagi nih. Kemudian, Mirna jawab, ya, Mirna, ini grup nih ya, yuk aja. Ini Mirna, yuk aja. Kemudian, Jessica Kumala Wongso jawab, ya yuk aja hehehe. Gitu ya. Kemudian, Fera Rusli menjawab, yuk boleh. Kemudian, Fera Rusli jawab, wih. Kemudian, Fera Rusli jawab, Honey. Kemudian, Rusli menjawab, kita tunggu kabar baiknya ya. Nah, ini terus ya. Sampai, terus kita potong lagi, ada perbincangan-perbincangan. Sampai ke, saya lompatin aja, bercepat. tujuh dua. Nah, disini tanggal 25 nih, tanggal 25, tanggal 12. Fera Rusli jawab, yuk habis New Year, ketemuan yuk. Ini Fera Rusli nih. Yuk habis New Year, ketemuan yuk. Kemudian, Jessica jawab, oke tunggu, Honey balik ya. Kamu jawab gitu ya. Kemudian, disini, Fera Rusli tanya, iya. Nah, terus kemudian, saya gak, ada tawar-menawar dari sini, iya. Terus, Fera Rusli bilang, yuk. Kemudian, Jessica bilang, tanggal 4, pada bisa. Terus, kemudian, Fera Rusli bilang, aku boleh-boleh saja. kemudian Fera Rusli tanya, Bunda Honey. Kemudian, Fera Rusli jawab, Honey besok, bisa gak tanggal 4? Gitu, Honey rela. Terus, Honey bilang, gak bisa tanggal 4. Kemudian, Honey jawab, tanggal 6 gimana? Honey jawab, tanggal 6 gimana? Fera Rusli menjawab, aku boleh, aku boleh, apa aja, agah, gitu. Kemudian, Mirna jawab, tanggal 4, yuk. Ini Mirna jawab, tanggal 4, ya. Kemudian, Mirna salihin jawab, kayak sore gitu, tetapi ya, dia bilang. Baru, Jessica tanya, jadi, tanggal 4, atau, 6. Jessica nih, tanda tanya, sore tanya gitu. Kemudian, Honey menjawab, empat gue gak bisa, girls. Kata Honey. Kemudian, Jessica jawab, oh kalau gitu, tanggal 6 ya. Kamu ngomong. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian, tanya lagi, ya Honey, mau ketemuan di mana? Ini Honey yang tanya nih. Ya. Kemudian, Honey, sambung lagi, Pusat. Ya, mungkin Jakarta Pusat, tapi gak tau. Pusat. Kemudian, Jessica Wongso, jawab, yang daerah kalian aja. Yang daerah kalian aja. Kemudian, Jessica Kemalowongso, balas, GI, ada mall, ada lagi, tanda tanya. Kemudian, Honey jawab, Pusat aja, kalau mau kita dinner ya. ini Honey. Kemudian Jessica, apa? Kemudian Honey bun, habis Fera selesai kerja ya. Kemudian Honey bun, GI boleh. Honey lagi nih, boleh, GI boleh. Kemudian, Jessica tanya, Sunday tanggal 6, saya, itu dari Jessica. Kemudian, Honey jawab, Mirna, Fera oke gak? Kemudian Honey, terus kan tanggal 6, Rabu kan Jess? Terus, Jessica jawab, oh, error ya gue. Kamu bilang gitu. Nah, disambungannya lagi nih, dari Jessica, girls, minggu depan, mau makan di restoran apa? Ya, gue pernah makan, gue pernah makan, yang bagus, enak, udah gak KGI, almost, 4 tahun, kamu ngomong gitu. Baru, Honey tanya, eh Honey kirim lagi, boleh, mau di GI, mana nih, girls, Oliver, public market? Itu jawaban daripada Honey. Jadi dia nanya, eh, mantas, Honey jawab, Jessica jawab, gue mau Oliver aja. setelah sebelumnya itu, Honey kirim SMS, Snorkel atau Jess, kalau di Jakarta, di mana? Tapi ini terjawab, langsung saudara jawab, itu gue mau di Oliver saja. Kemudian Jessica tanya, oke gak? Lantas, merasa lehin bilang, hahahaha, merasa lehin. Jadi disini terlihat ya, nah saya mau tanya, itu tadi yang saya bacakan sepanjang menekamu, itu benar itu? Iya benar. WM kamu ya? Jadi kan disini pembicaraan kita bisa lihat, bahwa siapa yang memulai pertemuan, saudara bagaimana waktu itu ya? Jadi saudara ditawarkan dua tempat, dan tanggal pun mereka yang tentukan, empat dan enam. Saudara ikut, kan begitu ceritanya, sampai terjadi hal-hal yang tadi itu. Begitu ya? Nah, kalau karena itu, saya juga mau bertanya, kan sudah ada di Oliver, saudara menceritakan tadi diantar oleh Papa, ya kan? Tadi sudah ditanyakan juga mengenai soal, on the way dan sebagainya, kan? Ternyata saudara sudah di GI, saudara bilang on the way, karena saudara belum masuk ke Oliver. Jadi saya gak ulang-ulang lagi soal itu. Saya hanya ingin klarifikasi, mohon diputar dulu CTTV-nya. Yang coba pertama, yang waktu Jessica, waktu dia habis close bill itu, waktu habis close bill, terus dia lihat itu kiri. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini lagi ngapain ini? Saya kurang ingat. Kayaknya saya mau nanya soal pembayaran itu. Oh, iya. Ini selfie ya? Iya. Oh, iya. Iya. Bisa dipercepat sedikit aja. Bisa dipercepat setelah dia jalan dari sini. Tolong jelaskan dulu. Sebenarnya saudara ngapain di sini? Karena ini kan ditanyain. Tadi Marlon berdiri di tempat yang tadi dia berdiri. Di sini. Nah, itu dia muncul sekarang. Ini Marlon ya? Nah, terus saudara cari dia? Cari dia, iya. Saya sepertinya melihat dia lagi di arah sana. Lalu saya, seingat saya, saya tunggu. Kenapa saudara harus cari Marlon? Soalnya saya mau menunggu dia yang bawa bil. Oh, ini dia. Lalu saya menuju sini. Saya jalan. Coba diulang lagi. Biar jelas ya. Ini enggak sebelum sampai di sini. Nah, gini ya. Ini kan saudara lihat-lihat. Ini kan banyak orang bilang ahli-ahli saudara kan melihat kamera lah. Lihat situasi dan sebagainya. Coba jelaskan. Saya nyariin Marlon ini sebenarnya. Cari Marlon. Kenapa cari Marlon? Karena risipnya sama dia? Karena bonnya sama dia. Bonnya sama dia? Oh. Karena dia tadi langsung pergi ya? Iya. Dia bukan lewat ke arah saya, tapi dia muter ke belakang. Muter ke belakang. Jadi bukan karena saudara lihat CCTV, lihat situasi dan sebagainya yang enggak ada di sini? Tidak. Saya cuma mau bayar aja fokusnya. Nah, habis ini coba. Nyambung enggak dia bawa bayar bil? Habis ini. Ini saya sudah di kasir. Mana coba? Coba gambar di kasir. Ini ya? Iya. Marlon tadi ada? Tadi. Marlon seharusnya di sini sama saya sekarang. Ah, sebelumnya. Sebelum ini. Sebelum ini dulu. Ah, ini Marlon. Ini ditunjukkan yang bilnya ya? Dia tunjukkan bil. Iya. Oh. Karena dia pegang bilnya ya? Iya. Nah, sebelumnya ini dia jelaskan yang koktelnya yang ini, ini, ini. Oh. Coba-coba diulang dulu ya. Biar kelihatan. Coba diulang dulu sebentar. Coba diulang-duang. Biar kelihatan. Jelaskan close bil tadi. Jangan ada Marlon. Back, back. Ah, ini. Sebelumnya deh kayaknya. Sebelumnya. Sebelumnya nih. Sebelumnya. Mundur lagi. Mundur lagi dikit. Mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Ini dijelasin. Ini dijelasin. Dijelasin ini ya? Iya. Ini yang, ini tuh, ini, 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 yang beri satu, beri satu, yang kamu pesen tidak. Jarinya dua tadi itu juga pakai jari ya? Iya. Oh. Jadi itu artinya bukan buy one get one ya ternyata ya? Tapi hanya berdiscount 20%. Jadi ini nih 20% gitu. Oh iya, yaudah gitu. Ini satu peristiwa ya? Iya. Baik. Minta diputar lagi video yang dia garuk-garuk. Yang dituduh. Iya. Yang kok, yang garuk-garuk itu dia. Setelah kejadian tuh. Saya kurang ingat TV berapa, tapi setelah kejadian lah. Yang ada garuk-garuk itu loh. Itu yang setelah saya berdiri kayaknya. Hah? Ini ya. Ini, ini. Saya ingin tahu sebenarnya kamu gak menggaruk, sebenarnya menggaruk-garuk gak saudara disini? Enggak, bukan. Itu saya kebiasaan tangan. Saya memang suka begitu. Ini, ha. Ya. Yang pegang garuk itunya, yang garuk pahaknya dimana itu? Apa disini? Bukan deh kayaknya. Saya juga kurang ingat di momen yang mana. Kayaknya sebelum ini deh, Pak. Hah? Karena saya gak lihat saudara menggaruk soalnya. 17.25 katanya. Oh, setelah ini berarti. 38 ya. Nah, ini. Nah, saudara ngapain disitu? Saya narik celana saya sekali. Narik celana. Coba diulang lagi biar kita lihat sama-sama. Karena kalau di tempat kemarin itu kan? Iya, itu aja. Hanya gitu aja sekali ya. Soalnya kemarin kita siapkan berkali-kali gitu kan. Padahal ini hanya sekali aja kan? Iya. Jadi gak garuk saudara disitu ya? Tidak, saya tidak garuk. Narik celana karena... Ya, celana itu emang sempit jadi saya tarik. Oh, gitu. Ya? Oke, baik. Sekarang saya mau lihat disini ya tadi kan. Saudara kan ketika setelah kejadian. Coba setelah kejadian coba. Setelah dia keluar. Coba setelah kejadian. Terus saudara kan masih duduk di pisur pindah sama yang mau lihat Nadi. Coba mundurin dulu, mundurin. Back, back, back. Back, back, back. Semua orang bilang back, back dulu, back, back. Back. Back lagi, back, back. Baru keluar dari kursi. Belum, masih back. Nah, disini kan banyak orang ahli-ahli bilang saudara ini kok, sebelumnya ya, sebelumnya dulu. Back dulu, back, back dulu, back dulu. Back, 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 back. Terus, back, back, back. Mundur aja, mundur aja. Baru kejadian, baru kejadian. Ini bapak yang ini yang mau masuk ke dalam, jadi saya berdiri. Itu mejanya belum dipindahkan. Ya, gini ya. Selalu orang bertanya, ahli tanya, saudara kok diam disini? Kok melakukan gak nangis, gak apa-apa gitu loh. Sebenarnya apa yang saudara sampaikan pada waktu itu? Saya bingung. Saya, jadi, saya bingung aja. Ini apa yang terjadi sekarang? Bingung, saudara situ? Bingung. Gak mikir? Kagak bisa mikir. Dimana perasaan saudara waktu itu? Bingung dan, jadi, seolah-olah saya jadi bengong gitu, bingung. Di situ? Iya. Begitu ya? Iya, Pak. Bengong aja, jadinya gitu. Nah, itu baru setelah itu, baru saudara berapa waktu kemudian menolong Mirna? Saya, saya refleks aja waktu saya nolong dia mengangkat ke kursi roda itu. Gitu ya? Tapi disini saudara bingung ya, disini ya? Sok gitu ya? Iya. Jadi, itu yang perasaan saudara waktu itu, saudara, tapi gimana? Perasaan saudara waktu itu gimana? Saya gak tahu Mirna itu kenapa. Dan, iya, dan saya tidak pikir kalau bakal terjadi hal buruk. Jadi, saudara sok gitu? Iya. Di sini ya? Karena dia gak orang, kenapa? Ketanya kan, selama ini kembali milang, pada umumnya harus nolong dan sebagainya. Ternyata saudara merasa sok dan bengong gitu ya? Iya, dan saya melihat sudah ada yang menolong Mirna. Oh. Ya, di sini ya. Jadi, itu faktanya yang saudara ya? Iya. Dan memang saudara akhirnya akan menolong Mirna tadi ya? Mengangkat ya? Iya. Nah, coba tadi yang bergegas air putih. Gambar yang bergegas air putih. 17, 19. Kamera 6. Kamera 6, 17, 19. Coba mundurin. Back, back. Oh, ini ya. Oh, ini melompat sebenarnya saudara kan? Nah. Itu saudara tadi itu. Sepertinya itu saya. Cuma kelihatan muka emang gak kelihatan ya badanmu itu ya? Sepertinya Pak. Begitu ya? Iya. Begitu ya? Nah, di sini saudara lompat ya lari ya. Ini bergegas air ya? Ya. Nah, ini kan. Ya. Gitu saudara maksud ya? Jadi saudara kesini waktu ngambil air ya? Iya. Waktu mau minta air. Ambil air ya? Tapi saya tidak kembali membawa air. Saya cuma pesan. Pesan aja ya. Jadi supaya jelas peristiwa itu. Karena gak ada yang bisa jawab. Saya mau tanya juga. Peristiwa waktu coba gelas diletakkan di meja. Setelah dituang. Setelah dituang sama si Agus. Kopi dituang. Kamera yang satu lagi mungkin. Kamera yang sembilan ya. Ini kamera berapa? Mungkin kamera sembilan kan ya? 16.24. 16.24. 16.24. Nah. Saya mau tanya ya. Ini kan dikasih 16.24. Kopinya kan? Iya. Oke. Nah. Terus ada pertanyaan. Kenapa sudah lama kopi ini disini? Sedangkan Hani belum datang. Eh si apa si Mirna gitu. Kenapa saudara pesan sebenarnya jam itu? Soalnya Mirna bilang sama saya dia akan datang jam 4. Ada WA nya ya? Seingat saya ada. Nah jadi coba. Jadi Mirna ngomong dia mau datang jam 4an sehingga saudara pesan jam 4. Betul. Gitu ya. Dan ternyata barangnya datang 16.24. Iya. Saya bacakan dulu ya WA nya Mirna. Di sini WA tanggal 6 bulan 1 jam 1 jam 1.02.29. Dan Mirna jawab. Dan Mirna jawab. Hanin bilang di atas ya. Eh terserah kalian mau makan apa? Di mana? Ini jam 1.02.27. Lantas Mirna jawab. I'll be arriving at 4. Ish. Ini maksud saudara ya. Jadi I'll be arriving at 4. Itu maksudnya saya akan tiba pada jam 4 gitu ya. Jam 4an iya. Menurut saya jadi pesan jam segitu itu normal. Nah kemudian jam 3 dia kirim lagi WA 3.25.57. Dan begitu. Terus di atas si Mirna bilang. Gue lagi ada meeting nih sih. Itu. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Begini. Sebelumnya jam 3.24. Di 38. Jessica tanya. Mirna lu sampai jam berapa kira-kira? Lantas. Mirna jawab. Gue lagi ada meeting nih. Terus kemudian lagi diikuti lagi WA keberikutnya jam 3.25.57. Dia bilang 4 is gitu jes. Oke iya. Jam 4. Jadi ini yang menjadi dasar saudara untuk memesan pesanan itu ya. Karena dia bilang janji jam 4. Ternyata saudara pesannya kemarin itu jam 4 lebih ya. Iya. 4.24 saudara pesan. Jadi masih ada lewat 24 sebenarnya. Sekitar segitu. Karena ini dipertanyakan orang kemarin. Siakan-akan saudara pesan duluan itu karena ada maksud apa-apa. Iya. Dan dibiarkan disitu sampai 51 menit. Ketanya kan. Padahal. Saya tidak tahu dia akan terlambat begitu lama. Bagaimana? Saya tidak tahu kalau dia akan terlambat. Datangnya jam berapa saya tidak tahu. Dia bilang jempatan. Ya saya pikir jam 4. Jam 4. Dan saudara pesan bukan jam 4 ya. Malah lewat ya. Iya. Jam 4.24. Saudara pesan ya. Jadi. Nah. Kemudian saya mau baca WA-nya lagi. Jam 1.04. Bapak ada di tanggal 6. Saudara mengirim WA. Honey and Vera. Which drink you want? Oh iya berarti. Saudara tawarkan ya. Minuman apa yang saudara suka. Yang saudara mau kan gitu. Tidak ada balasan. Kecuali yang jawab. Mirna. Gitu kan. Honey gak jawab. Mirna jawab. Mungkin itu setelah Mirna jawab. Setelah Mirna jawab ya. Oh iya. Setelah Mirna jawab ya. Saya tanya yang kedua nya itu maunya apa. Oke. Jadi dia bilang. Jadi disini jawaban Jessica. Jawabannya Mirna. I love their Vietnamese iced coffee. Ya kan. Mirna bilang dumb. Dia bilang. Kemudian saudara jawab. Dumb. Oke ha. Pesanin itu ya. Jadi saya sudah saudara bilang ini. Pesanin itu ya. Jadi artinya saudara sudah tawarkan pesanin itu ya. Iya betul. Begitu ya. Satu kosong satu. Tiga lapan. Terus saudara jawab lagi. And table four four. Iya. Ya table four four. Mirna ya so good. Kata Mirna. Iya. Artinya dia oke dipesanin kan gitu. Karena dia bilang. Saudara tau kan pesanin itu ya. Dia bilang. Iya so good. Ya so good. Itu jam satu kosong satu. Baru ada menawarkan lagi. Kepada honey. Iya kan. Honey and vera which drink you want. Karena si honey. Si Mirna udah jawab. Tinggal honey dan vera. Nggak jawab. Iya. Itu sebabnya saudara tidak pesan untuk mereka. Iya. Ya. Jadi supaya clear ini kan. Masalahnya kan. Bahwa saudara pesan kopi. Saudara tawarkan dulu kepada si. Apa. Kepada Mirna. Dan Mirna mengatakan. Oke. Dan dia bilang jam empat. Iya. Begitu ini ceritanya ya. Benar itu ya. Transkripnya itu. Benar. Bicaraannya. Nah kemudian. Saya mau bertanya tadi. Karena penuntut umum bertanya tentang. Soal celana. Saudara udah jelaskan. Bahwa. Dialog antara saudara dengan. Dengan apa. Pembantu. Iya. Dimana saudara mengatakan. Bahwa setelah pagi-pagi. Pembantu saudara bertanya. Non. Ini celananya kok. Sobek gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus saya jawab. Bahwa. Ya udah. Dibuang aja. Iya. Nah. Saya mau bacakan dulu berita acaranya pembantu. Walaupun nggak beriksa di sini. Tapi ada berita acaranya. Jawaban dia apa. Iya. Jadi biar kita lihat. Cocok atau tidak. Jadi. Ada berita acaranya pembantu. Namanya Sri Nurhayati alias Sri. Dia diperiksa pada tanggal. Senin. tanggal 11 bulan Januari 2016. Ditanya penyidik si Sri nya ini. Apa yang saudari ketahui sehubungan dengan permasalahan Jessica dengan temannya yang telah meninggal dunia? Jawabannya. Ya saya ketahui adalah pada hari Kamis tanggal 7 Januari sekitar jam 15 WIB. Saya mencuci pakainya Jessica. Lalu saya dapati bahwa celana panjang jeans milik Jessica bagian pantat kanan belakangnya di bawah kantong belakang. Sebelah kanan sobek menyamping yang panjangnya 15 cm. Lalu sekitar 17.30 saya memberitahukan kepada Jessica dengan berkata. Non ini celananya sobek. Ini karena saya tahu atau memang sudah begitu. Lalu Jessica berkata, enggak itu memang sudah sobek. Enggak tahu sobeknya kenapa. Enggak terasa juga sobek. Enggak tahu sobeknya kenapa. Enggak terasa juga sobek. Lalu Jessica berkata, yaudah buang aja. Legen enggak bisa dipakai lagi. Ini selanjutnya celana tersebut saya taruh di ember kecil warna merah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari sekitar jam 11 WIB. Saya membungkus celana tersebut dengan kantong plastik warna putih. Lalu saya buang ke tempat sampah depan rumah. Bentuk sobeknya seperti habis disobek. Dengan silet. Jadi itu kekerangannya di sini. Jadi artinya dialognya memang di sini. Bahwa yang menanyakan celana itu adalah pembantu. Bukan saudara yang menyuruh buang. Artinya karena ditanya pembantu baru saya bilang saudara bilang buang saja. Begitu ceritanya ini ya. Jadi linier sebenarnya. Bersesuaian ya. Itu keterangan pembantu. Sayang pembantunya enggak hadir. Kita ingin sekali pembantunya hadir sebenarnya. Tapi sayang dia enggak datang. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara baru pertama kali ke Oliver ya. Betul. Pertama kali itu saudara ke Oliver. Sebelumnya enggak pernah. Tidak. KGI pernah. KGI pernah 4 tahun yang lalu itu. Oliver enggak pernah ya. Tidak. Waktu saudara di Oliver, saudara ada lihat-lihat itu CCTV? Tidak. Tidak ya. Sama sekali tidak. Tidak. Nah kemudian. Setelah Mirna meninggal. Saudara kan ada ke Abdi Awaliyo. Iya. Apakah saudara bertemu dengan ibunya Mirna? Bertemu. Apa yang terjadi antara saudara dengan ibu Mirna pada waktu itu? Saya mengucapkan Bela Sungkawa. Lalu saya menemani tante ke WC kamar mandi. Kamu menemani ibunya Mirna ke WC? Iya. Kenapa itu? Dia minta tolong kamu? Pada saat itu dia meminta tolong untuk ditemani. Mungkin dia tidak tahu tempatnya di mana juga. Waktu itu, waktu kejadian Mirna meninggal, ibunya Mirna meninggal. Nangis enggak? Seingat saya mukanya sedih, tapi saya tidak ingat menangis. Enggak nangis dia waktu itu. Bapaknya Mirna waktu itu juga nangis? Kalau itu tidak. Tidak. Yang nangis siapa? Sandy. Sandy? Honey. Sandy Honey. Ibunya enggak nangis, bapaknya juga enggak nangis. Saya tidak ingat ibunya. Seingat saya hanya mukanya sedih, kalau ayahnya saya ingat tidak menangis. Ayahnya tidak menangis, ibunya di malam itu ya. Karena saudara menemani dia ke WC ya. Apa yang dikatakan sepat waktu itu? Waktu suruh menemani itu? Saya hanya mengatakan sabar tante seperti itu. Kata-kata yang untuk menyamankan beliau. Nah disana ada dialog saudara juga mengenai soal I'm sorry. Itu mungkin saya yang ngomong I'm sorry for your loss. Itu artinya saya ikut berbela sungkawa kalau di bahasa Inggris. I'm sorry for your loss. Artinya saya ikut berlangsungkawa. Karena orang ada yang mengartikan sorry itu minta maaf. Itu konteksnya beda. Konteksnya beda. Tidak semuanya kata-kata sorry itu minta maaf. I'm sorry for your loss. Saya berduka atas kehilangan. Itu maksud saudara pada waktu itu. Nah kemudian. Saudara waktu di Oliver. Saudara mengatakan. Saudara mengambil handphone. Memakai handphone. Dan saudara mengatakan juga berkacak. Cermin gitu ya. Bahkan saudara juga mengatakan bahwa bertelepon. Sebagaimana diakui oleh saksi Hartanto disini. Persoalannya sekarang. Tidak ada di CCTV. Jadi kita jadi bertanya-tanya. Hartanto yang salah. Atau CCTV-nya ini yang salah. Kalau itu saya tidak tahu Pak. Iya kan? Karena kalau Hartanto kan udah disumpah. Mestinya kan harus ada di CCTV ini. Kenapa bisa hilang kan gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kita. Kenapa gak bisa tampil disini. Padahal dia bersaksi ada. Ini menjadi pertanyaan saya sekarang. Saudara bisa jawab. Jelaskan itu. Kalau mengenai CCTV saya tidak bisa jawab. Tapi ya saya memakai telepon. Saya menelpon. Saudara juga kaca juga. Lihat kaca. Iya saya lihat. Kenapa gak terlihat disini. Tidak tahu. Ya memang gak semuanya diceritakan di CCTV ini memang ya. Karena gak semua gak tahu pasal-pasalnya. Baik. Kemudian saya ingin bertanya. Pertanyaan selalu pada saudara. Soal sedotan dan juga mengenai soal gelas. Sewaktu saudara dipriksa di polisi. Biasanya kan kalau ada yang ditahan kan ada dipriksa sidik jarinya. Iya. Saudara juga dilakukan itu. Saya ada. Dipriksa. Di suruh cap. Iya. Cap. Selalu pertanyaan apa. Kan tuduhan saudara kan menggerak-gerakkan gelas. Iya. Padahal saudara kan sidik jari kan udah diperiksa oleh polisi. Ada sepuluh sepuluh. Iya. Ada gak polisi mengatakan pada saudara. Di sidik jari itu ada sidik jari saudara. Di gelas itu ada sidik jari saudara. Seingat saya tidak pernah ada. Tidak ada ya. Kalau saya tidak keliru. Bentukmu juga mengatakan ini gak diperiksa atau tidak. Di sedotan juga gak bilang polisinya. Kan gampang sekali sebenarnya melacak ini kan. Gak terlalu sulit kan. Kalau kau sentuh gelas. Periksa aja ada sidik jarimu di sana atau tidak. Tidak kan begitu. Very simple case kan. Iya. Gitu. Keberatan ini mulai. Ini udah mengarahkan. Terdako mana tahu mengandang sidik jari. Saudara tahu gak itu? Tahu apa pak? Bahwa artinya bahwa polisi memeriksa sidik jari atau tidak. Saudara tahu? Oh saya tidak tahu kalau itu. Tidak tahu ya. Tapi polisi tidak pernah menyatakan pada saudara bertanya tentang sidik jari di sedotan. Tidak. Tidak pernah bertanya tentang sidik jari di gelas. Tidak. Tidak ya. Selama saudara diperiksa oleh para ahli-ahli psikolog, dokter, itu sebenarnya gimana? Itu keinginan saudara sendiri atau bagaimana? Bukan keinginan saya. Ini setelah saya jadi tersangka. Ya. Bukan keinginan saya. Saya cuma dipanggil dari sel saya di bawah. Kamu naik lagi mau di BAP gitu. Tanpa mengetahui yang jelas saya mau diketemukan sama siapa atau mau ditanya mengenai apa. Tidak jelas. Tidak jelas. Saya cuma mengikuti orang yang mengarahkan. Sebenarnya saudara keberatan enggak waktu itu atau setuju? Ya saya sih enggak mau ya dilakukan seperti itu. Tapi saya juga tidak punya kekuatan untuk menolak. Oh saudara tidak punya kekuatan untuk melawan. Saya merasa, itu yang saya rasa. Saudara tahu enggak untuk apa pemeriksaan itu? Yang saya tahu, saya pada saat itu disangkakan menaruh sesuatu di minuman Mirna yang menyebabkan Mirna meninggal. Enggak maksud saya pemeriksaan itu tujuannya untuk apa? Saudara tahu? Tidak, tidak tahu. Saudara juga enggak pernah diberitahu? Tidak juga. Tidak juga. Cuma dikasih, ini tes nih isi. Terus tau-tau di wawancara. Jadi sebenarnya saudara tidak mau, tapi saudara tidak punya kekuasaan untuk menyatakan tidak mau gitu. Jadi saudara ikutin aja semua. Enggak dibilang bahwa ini rahasia gitu? Enggak, enggak ada. Enggak dibilang juga. Tujuan pemeriksaan juga enggak ada di tahukan? Tidak, enggak ada. Semuanya? Semuanya, iya. Sebelum saudara tersangka? Sebelum saya tersangka juga saya suka dipanggil ke Polda untuk bilangnya sih mau dimintai keterangan lagi, mau di BAP lagi gitu. Tapi, yang lain-lainnya ya saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Berapa kali saudara diperiksa di Polda oleh para kesehatan? Ini sesudah saya jadi tersangka ya. Maksudnya diperiksa dengan orang-orang luar yang bukan kelihatan seperti polisi gitu. Saya enggak ingat, cuman totalnya saya pikir sekitar sembilan orang. Sembilan orang. Bisa oleh sembilan orang. Dan ada yang satu orang yang sama dua kali gitu. Bisa saudara ceritakan, waktu saudara diperiksa diapain saudara itu? Pada saat saya, waktu sudah jadi tersangka ini? Ya. Saya kebanyakan ditaruh di sesuatu ruangan, lalu saya ditanya-tanya aja sama orang yang saya tidak begitu kenal. Di ruangan siapa? Kalau itu di ruang meetingnya Pak Krisnamurti. Di ruang mana? Meeting. Ruang meeting Krisnamurti. Di sebelah kantor beliau. Terus? Lalu ya orang-orang bergantian, berdatangan, menanya-nanyakan saya. Mereka cuman ya nama saya ini, ini gitu. Tapi tujuannya apa dan bagaimana, kenapa saya di sana dan apa yang mau mereka lakukan terhadap saya tidak pernah dijelaskan. Waktu saudara di sana pernah dilakukan tes hipnoterapi? Itu sebelum saya jadi tersangka. Sebelum tersangka. Gimana ceritanya? Itu waktu itu saya lagi di BAP, di BAP di ruangan penyidik, lalu saya diminta untuk pergi ke ruangan yang lain. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya tidak mengenali siapa, mungkin saya tidak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan, lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, iya tidak gitu. Sadar tertidur? Sadar? Gak sadar? Pada saat itu saya masih gak ngantuk. Ngantuk? Begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terusnya kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes, no, yes, no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu gak tahu? Saya gak tahu. Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuma ada lebih dari dua orang sepertinya. Dua atau tiga orang, lebih dari dua tiga orang. Waktu itu saudara tidak ingin pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hiknoterapi atau apa, saudara tahu. Saya tidak diberitahu kan, saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu saja. Terus setelah berapa lamapun saudara, saya gak tahu. Setelah itu bangun, dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun saja, terus saya ya bingung kan. Oh iya, oh ini, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada satu orang di depan saya yang ngeliatin saya saja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus sudah gitu, setelah itu saya sudah, saya bingung saja. Lalu saya ditunjukkan, saya ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu, itu sudah malam Pak. Terus saya lihat jam kan, kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam. Kayak sekitar sudah tengah malam saya ingat saya. Enggak, dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak, tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar. Saya dapat pertanyaan. Kamu kalau mau pacaran, butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya bilang. Saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Bapak Heri, ya Pak. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya dipindahin ke ruangan lain, lalu saya ketemu pengacara saya di situ. Bapak Yudi. Setelah itu saudara ditangkap? Saya lupa waktu di kejadian itu tanggal berapa, cuman saya ditangkapnya ya setelah itu. Waktu tadi dibuat tadi tuh, diperiksa-periksa tadi tuh, saudara sampai gak sadar gitu, lampu hidup atau gimana? Waktu saya sadar, itu ruangannya lebih gelap daripada yang waktu saya sebelum tidak sadar. Oh, gelap. Lalu saya ingat lampunya dinyalain. Lampunya dinyalain. Ada berita acara gak waktu itu? Saya sebenarnya belum ngerti Pak yang berita-berita acara begitu, jadi kalau ditanya saya jawabnya tidak tahu. Kadang-kadang di berkas ini saya tidak melihat ada berita acaranya. Baik, setelah itu, berapa hari kemudian, berapa lama setelah itu saudara ditangkap? Tidak begitu ingat. Tidak begitu ingat. Tapi tidak lama, soalnya di bulan yang sama. Waktu saudara ditangkap, itu di mana? Di hotel. Di hotel. Saya lagi di hotel sama orang tua saya. Di hotel sama? Orang tua. Sama orang tua di hotel. Nah, kemudian saudara dibawa ke mana? Saya dibawa ke Polda. Jadi saya ditaruh di mobil sama beberapa polwan. Lalu saya sampai di depan pintu Polda gitu kan. Lalu saya ingat wartawannya cuma ada dua orang gitu. Maksudnya yang bawa kamera atau bawa mic begini. Lalu setelah itu orang yang duduk di depan kayak telepon-telepon gimana saya kurang begitu dengar. Lalu mobilnya gak berhenti di situ. Jadi cuma stop, terus jalan, muter lagi, muter lagi terus nunggu di depan mana sebentar. Terus saya bingung kan ini ngapain. Lalu setelah itu, pas begitu balik ke tempat yang sama wartawan sudah banyak. Oh jadi saya pikir, oh tujuannya nungguin wartawan. Baru saya masuk ke dalam Polda. Oh diputar-putar dulu saudara. Diputar-putar dulu. Supaya ketemu wartawan. Biar heboh lagi. Baru dimasukin. Di mana saudara dimasukin? Itu saya diperiksa di tempat yang biasa saya di BAP, di Polda juga. Di ruangan Jatantras unit 1. Setelah itu saudara di mana? Setelah itu saya di, oh sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisna Murti dulu. Di situ saya didampingin sama satu pengacara yang tidak ada di sini. Pada saat itu beliau bilang sama saya, ya ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak? Seperti itu. Lalu pengacara saya minta waktu sedikit. Jadi saya pergi ke ruangan meetingnya dia itu. Maka saya tahu selanjutnya itu ruangan meeting dia. Karena pasti sebelahnya menyambung gitu ruangannya. Terus dia bilang, ini kamu jangan takut. Kata dia begitu. Kamu jangan takut. Kamu kalau gak berbuat apa-apa jangan bilang apa-apa gitu. Terus saya bilang, iya, iya. Yaudah. Pas saya balik lagi, saya ditanya lagi. Jadi gimana gitu. Saya bilang, gak ada Pak. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Gak ada yang bisa saya omongin. Saya bilang itu aja. Lalu setelah itu saya dibawa ke ruangan penyidik. Setelah saya diperiksa, saudara ditahan di mana? Setelah diperiksa. Itu kan saya dibawa ke polda pagi. Itu saya sekitar hampir tengah malam. Akhirnya. Itu kan saya di BAP juga hari itu. Hampir tengah malamnya, saya dengar kalau, oh iya, Krishna Murtinya baru selesai dari hondangan katanya. Tanda tangan ini. Jadi ada tanda tangan, akhirnya saya dibawa ke tahanan. Tahanan polda itu tepat ada di bawahnya. Di bawah yang tepat saya diperiksa. Lalu, begitu saya masuk di situ, ada satu polisi lagi namanya Hendro. Pak Hendro. Pak Hendro mengatakan kepada saya, Udah, Jess, ngaku aja. CCTV-nya ada. Kamu menaruh sesuatu di gelasnya, diminum Mirna. Itu saya lagi stres tuh Pak. Saya bingung kan kenapa saya dibawa ke bawah sini. Terus, saya gak mau ngomong apa-apa sama dia. Lalu, saya ngikutin orang yang menemani saya. Saya ditaruh di sebuah sel. Itu sel. Hari itu saya gak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi, ruangannya besarnya kira-kira 2 meter x 1,5 meter. Dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus, tas saya dibawa semua. Cerana panjang saya disuruh ganti pakai tanah pendek. Jadi, disitu cuma ada saya, satu kain sama baju. Udah, itu aja. Dan lampunya yang terang, beneran. Gak bisa dimatiin. Lalu, banyak cowak, banyak tikus, banyak kalajengking. Saya bingung, kenapa saya disini, saya gak tahu. Terus, saya tanya. Itu karena gak ada ventilasi apa-apa. Cuma ada lubang di pintu segede A4 gitu. Saya ngintip ke depan, ada orang gak. Ternyata gak ada orang gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Terus, sudah itu penyaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin. Jadi, itu kan hari Sabtu malam. Jadi, saya harus tahan di situ sampai hari Senin. Terus, saya lihat kamar mandinya juga sekondisinya mengenaskan. Saya gak boleh, gak ada andu, gak boleh mandi, gak boleh apa. Pokoknya bener-bener nol barang, gak ada apa-apa. Lalu, setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Kristina Murthy masuk ke sel tersebut. Yang selamanya saya tahu namanya Selty. Dia masuk ke Selty, lalu dia bilang, ayo jah, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus, saya dibawa ke satu ruangan. Yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ, berhadap-hadapan. Lalu, pintunya dibuka. Di depan di situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Kristina bilang, duduk ya kalian di situ, liatin. Jadi, saya ini gak ngapa-ngapain gitu. Jadi, mereka di depan. Tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu, saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ketahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ketahanan. Kata siapa? Kristina Murti. Bapak Kristina Murti. Lalu, saya diem aja. Lalu dia mulai menceritakan, kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin, demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Lalu, saya hanya diem saja di situ. Lama-lama, lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya, kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. ini ada 15 ribu likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus, dia, lalu dia bilang, oh iya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan. Saya diem aja dengerin dia, Pak. Terus sudah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang, kalau kamu mau ngaku sekarang, kamu gak akan lah dihukum mati, sumur hidup juga saya akan gak, saya gak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu, yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia gak akan bisa belain kamu lagi. dan dia gak dibayar juga kan, kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus, ya saya duduk pengong disitu, saya bingung, Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau ngaku saya, dia mau suruh saya ngaku apa. Jadi saya diem aja, saya dengerin dia. Pada saya stres. Berapa lama, saudara, dikurung disana? Dikurung di Selti, 4 bulan. 4 bulan, di Selti itu terus? Udah ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas, saya udah mulai gak enak. Lalu akhirnya, saya minta, saya sakit kan, saya minta tolong poan, satu poan untuk menelpon Pak Dayat, Pak Hidayat. Lalu besokannya, diperiksa sama dokter, di bidokus disana, setelah itu disepakati, kalau akan dipasangkan ex-host di kamar itu, di sel itu. Tadinya gak ada ex-host? Gak ada. Hanya? Ya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama dokter. Pokoknya tembok-tembok-tembok, pintunya besi setebal gini. Terus gak bisa lihat keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Ya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya, karena saya juga sendirian disitu, gak ada, gak ada apapun, saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, gak ada komunikasi dengan, maksudnya, saya dikunjungin emang, tapi, saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil, seperti itu sendirian. Empat bulan disitu. Buat saya itu sangat menyeramkan, dan menakutkan sekali. Tikus banyak. Pernah satu hari waktu lagi hujan, hujan kecoa, kecoaannya pada keluar, banjir, dalam sel saya, dan saya harus tidur disitu. Banjir juga harus tidur disitu, saudara. iya. Tidur, tenangkan dirimu dulu, coba. Biar kita lancar meminum. Biar kita lancar meminum. bisa kita teruskan, bisa ya. Jadi, saudara, merasa menderita, ruangnya disana ya. Iya siapa yang tidak Pak itu sangat tidak manusiawi menurut saya Empat bulan ya Selamanya disitu empat bulan Tidak dipindah dengan orang lain Tetap satu orang sendiri kamu turut disitu Iya dan saya diperingatkan Sebelum saya masuk juga oh kamu akan dibully Sama tahanan lain jadi saya ketemu tahanan lain Terus terang saya takut Kalau orang yang lalu lalang gitu Baik Baik Sekarang saya mau Udah tenang ya Bisa bintang topik ya Tadi Ditetunjukkan oleh penuntut umum Itu ada Berita acara konstruksi Ada gambar-gambar konstruksi Iya Tadi kita lihat Ternyata tidak ada Paraf saudara atau tanda tangan saudara Di gambar-gambar itu Perlembar Pertanyaan saya biasanya kalau saya tanda tangan saudara Tanda tangan berita acara Itu saudara paraf gak atau tanda tangan Iya Setiap berita acara Paraf tanda tangan Iya Setiap lembar Setiap lembar Nah ini tadi gak ada berita konstruksinya itu Bagaimana jadinya itu Yang saya ingat waktu Yang rekonstruksi BAP rekonstruksi yang saya paraf itu Yang cuman adegan ini Apa adegan itu Apa gitu Cuman kalimat-kalimat saja gak ada fotonya Fotonya gak ada waktu itu Ini saudara paraf hanya yang kalimat Kalimat ini diganti gitu Tapi foto gak ada Yang bikin foto ini saudara tau siapa? Tidak Cuman waktu yang saya tau Waktu rekonstruksi itu banyak orang foto-foto Kamera Polisi-polisi Tapi waktu ini dijadikan BAP rekonstruksi Saudara setuju gak itu Inilah fotonya Ini gerakannya Ini adegannya Saya tidak pernah Pak paraf hal tersebut Saya cuman paraf yang Kalimat saya ditunjukkan yang itu aja Jadi bagaimana Sikap saudara dengan foto-foto itu Saya menolak pak sebenarnya Dengan lihat begitu menolak Dengan foto itu Karena apa? Karena saya Saya tidak tahu Apa isi foto itu benar Ya itu memang saya Waktu yang tadi ditunjukkan Tapi kalau yang sekitarnya Sudah di Lekayasa Saya tidak tahu Karena gak ada paraf Tandatangan saudara ya Jadi karena saudara Tidak ada pendatangan Berita acara Rekonstruksi Yang foto-fotonya Saudara gak paraf Gak tanda tangan Saudara menolak itu Jadi saudara menganggap Itu tidak pernah ada Itu ya Memang kalau berita acara Biasanya harus taken gitu ya Yakin ya Gak ada para saudara disitu ya Yakin Dan saudara gak pernah ditunjukkan Ini loh foto yang Saya tidak ingat Yang adegan tadi Oh enggak saya tidak ingat begitu Kamu segini gitu kan Kalau tadi foto Ini adegan tadi Tandatangan Ini foto adegan tadi Tandatangan gitu kan Tidak Kan kalau kita dimana-mana Kan rekonstruksi kan begitu kan Saya belum pernah Kerekonstruksi yang lain Tapi tidak pernah ditunjukkan Oh gitu Jadi gak tahu ya Jadi dengan tegas Saudara tolak itu ya Berita acara Rekonstruksi itu ya Iya Pak Apa juga itu karena Tidak sesuai Sebenarnya Saudara tahu gak Bahwa foto itu Sesuai dengan sebenarnya Yang saudara lakukan dulu Yang tadi aja Saya sedikit curiga Itu adegan dari satu Yang ke yang lain Itu seingat saya Adegan yang berjalan Seperti ini Tapi gelasnya pindah Itu saya gak tahu Bagaimana ceritanya Oh begitu ya Sementara dari Kak Sayap cukup Mungkin silahkan Terima kasih Jessica Ataupun Terdakwa Ya Saya mau coba Kembali kepada Pertemuan Saudara Dengan Mirna Pada tahun 2014 Oktober ya Ini penting Karena Dakwaan Saudara Adalah Berhubungan Dengan Peristiwa tersebut Tadi saudara Sudah mengatakan Pada Pertemuan tersebut Mirna lah yang banyak curhat Iya Terus Saudara masih ingat Sampai jam berapa Pertemuan saudara Pada saat itu Itu Yang ke dari Straightfield itu Belok itu gak seberapa malam Menurut saya sekitar Ya jam 10an lah Jam 10an ya Pertemuannya itu Awalnya jam 5 Pulang-pulang kerja Sekitar jam 5 Setengah 6 mungkin Saya jemput dia Iya Sebagaimana Keterangan Arif Bahwa saudara itu Ribut disana Sehingga saudara Meninggalkan Mirna Saya mau tanya Sewaktu pulang Dari pertemuan tersebut Saudara pulang Dengan siapa Saya Saya pulang sendiri Mirna pulang Dengan siapa Mirna saya antarkan Jadi saudara Mengantarkan Mirna pada malam itu Sebentar Ibu Sepertinya ini ada Salah paham Yang dimaksud Arif mungkin Yang ditudukan ke saya Itu bukan yang Waktu saya ketemu Sama dia Hari itu Tapi beberapa hari Sesudahnya kita ketemuan lagi Dua kali Jadi waktu Oktober itu Saya ketemu sama Mirna Dua kali Pertemuan yang Sampai jam 10 itu Jam berat Itu pertemuan keberapa? Itu yang pertama Yang pertama Itu yang dia curhat Besar-besaran disitu Pertemuan kedua? Pertemuan kedua Dia minta ketemuan lagi Yaudah saya bilang Oh yaudah pulang kerja ya Seperti biasa gitu Tapi dia bilang Makan di Restoran ini aja Restoran itu kebetulan Cuman diseberang Apartemennya dia Gak jauh lah Cuman jalan mungkin 10-15 menit Jadi saya bilang Oh yaudah Lagi ini itu kan juga deket Dari kantor saya Jadi saya juga lagi Gak ngapa-ngapain Jadi Saya jalan ke sana Terus saya ingat Ada percakapan Oh apartemen lu Ada tempat parkir gak Yang gue bisa parkirin Dia bilang Oh gak bisa Itu soalnya Tempat parkirnya Diparkirin Sama mobil pacar adiknya Oh yaudah Kalau gitu Gue cari parkir tempat lain Terus abis itu Saya ketemu dia Di bawah apartemennya Lalu kita jalan Ke satu restoran Malaysia Di seberang apartemennya Nah di hari itu Nah dia itu yang kasih kado ke saya Soalnya kan itu deket Sama ulang tahun saya Dia kasih Dia kasih saya kado Duster itu Baik Saya coba teruskan Waktu pertemuan pertama itu Ada keributan Tidak Tidak Saudara mengantar Mirna pulang Saya mengantar Mirna pulang Kemana saudara antar Ke apartemen ini Ke apartemen Waktu diantar ke apartemen Ada ketemu dengan keluarganya Atau siapa Yang hari itu tidak Tapi beberapa hari kemudian iya Oke Itu pertemuan pertama Pertemuan kedua Ada keributan antara saudara dengan Mirna Tidak 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 ada juga keributan Terus kemudian Pulangnya bagaimana Jadi sesudah makan Mirna bilang Ya udah saya bilang kan saya antarin pulang Soalnya kan saya parkirnya di apartemen Dia deket situ Pas gitu dia bilang Waktu kita makan malam itu Kita ngobrolin soal kecantikan Jadi ngomongin makeup Ngomongin apa Perawatan wajah gitu Saya bilang saya gak terlalu pakai banyak produk Tapi dia bilang Oh dia pakai ini ini itu Saya bilang Oh yaudah kalau gitu Gue gak tau beli dimana Mir Kayak gituan gitu kan Soalnya dia pakainya Gak tau lah yang aneh-aneh Terus dia bilang Oh itu di bawah rumah Di bawah rumah gue ada tuh jual Nah jadi sesudah makan Kita balik ke gedungnya dia Dan di bawahnya itu mall Jadi di atas apartemen di bawah mall Lalu kita belanja disitu Si Mirna bilang Jess ini lo pakai ini-ini Saya beli semua Yang dia suruh saya beli Setelah itu dia bilang Jess naik yuk Ketemu nyokap gue di atas gitu Lo gak pernah kan ke apartemen gue Ini kan itu apartemen baru ceritanya Terus udah gitu yaudah Saya diajak naik ke atas Nah di atas saya ketemu ibunya Ketemu adiknya Ebi Setelah itu Ya saya ngobrol-ngobrol Sama ibunya sebentar Lalu ibunya bilang Oh baru makan minyak-minyak Ya yaudah ya Tante bikinin teh Jadi kita minum teh sama-sama Saya ingat Adiknya ada di kamar tidur Lagi main handphone Saya ingat tantenya di luar Nemanin saya Saya ingat Si Mirna itu punya sofa Sofa bed gitu Yang beli di IKEA bisa ditarik Jadi kita duduk di bawah Terus kita nonton Youtube Video-video yang Orang-orang yang Mirna suka Sambil minum teh Bikinan ibunya Mirna Lalu kita ngobrol-ngobrol Seperti itu Abis itu kan di luar hujan Saya tidak bawa payung Jadi Mirna bilang Udah lah gue anterin ke mobil Gitu Yaudah Jadi kita turun berdua Anterin saya ke mobil Pakai payungnya dia Saya masuk Yaudah Saya pulang ke rumah Berarti pada malam itu Pertemuan saudara Dilanjutkan lagi Dengan pertemuan keluarganya Iya Setelah itu Itu kan dua kali pertemuan Setelah itu ada lagi pertemuan Tidak sampai yang di Restoran Sunda Yang tahun lalu Berarti Ini kan dakwaan kepada saudara Bahwa Mirna itu Waktu pertemuan di Sydney Mirna itu Ada menasehati saudara Sehingga saudara harus putus Dengan pacar Dan sakit hati Ada pertengkaran Karena ada menasehati Mengenai pacar saudara Tapi Baik tadi dari pertanyaan Jaksa Saudara sudah menjawab Bahwa tidak pernah cerita Mengenai pacar saudara Iya Jadi tidak ada pernah pertengkaran ya Tidak pernah ada Oke Kemudian Setelah itu 2014 Oktober Baru kemudian ketemu Tanggal 8 Desember Dan tanggal 5 Desember Saudara Berangkat dari Australia Iya Di antara Tanggal-tanggal tersebut Atau bulan-bulan tersebut Sejak Oktober 2014 Sampai dengan Desember 2015 Apakah ada komunikasi Atau pertengkaran Atau komunikasi apalah Pada Tenggang waktu tersebut Tidak Tidak ada Saya ingat saya tidak ada Tidak ada Adanya waktu Saudara Mau kembali ke Indonesia Iya Baik Kemudian Pada tanggal 8 Desember Tadi saudara sudah jelaskan Bahwa Ada pertemuan Dimana Baik Mirna Dengan suaminya Menjemput saudara ke rumah Dan Makan malam bersama Iya Kemudian Setelah makan malam bersama Apakah benar Dilanjutkan lagi Minum kopi bersama Iya betul Pada saat itu Tadi saudara sudah menjawab Bahwa Arief Tidak pernah meninggalkan Pertemuan saudara itu Iya betul Ada enggak Perbincangan disitu Mengatakan Bahwa dulu Kalian pernah bertengkar Sehingga itu ada Saling maaf Pertemuan itu Minta maaf Atau mengatakan Sesuatu Apalah yang berhubungan Untuk pembinaan hubungan Yang lebih baik Tidak ada Tidak pernah bertengkar Saya tidak pernah bertengkar Sama Mirna Jadi percakapan seperti itu Tidak akan ada Apa aja yang diperbincangkan Karena itu kan Makan Makan malam Baru kemudian Ngopi Itu kan cukup panjang Pertemuan itu Kalau waktu makan Saya banyak dengerin dia Cerita soal Pernikahannya Yang bikin dressnya itu siapa Fotografernya siapa Terus dia tunjuk-tunjukin Foto-fotonya Ke saya Lebih banyak ke arah itu Terus cerita-cerita Sama teman-temannya Yang saya gak pernah kenal Tapi dia tetap ceritakan Terus Ya sebatas itu aja Tapi yang waktu Abis itu Inisiatif mereka Untuk mengajak saya Kafe Katanya itu kafe punya temannya Yuk kita Gue ajakin dulu ke situ Jadi yaudah Saya ikut aja Saya ikut aja kan Terus sampai ke kafe Di Kelapa Gading juga Sesudah itu Saya ingat saya masuk ke kafe itu Tempatnya lumayan kosi Lumayan enak Gitu nyaman Terus Saya ditanya Saya mau pesen apa Terus saya lihat menu Gitu kan Terus saya ingat saya pesen Soda buah Atau apa Kayak gitu lah Lalu disitu Arief bayarin saya lagi Sekali lagi Walaupun di restoran juga udah kan Disini lagi Lalu Pas di restoran itu Karena yang punya restoran itu Teman mereka Jadi Temannya mereka yang punya restoran itu Nimbung terus di meja kita Jadi suka ada 4 orang Kadang-kadang staff yang lain Juga ikut ngobrol Kadang-kadang berlima Kadang-kadang berempat Kadang-kadang bertiga Gitu Jadi obrolannya tuh Yang umum-umum aja Ceritain Rumahnya yang baru di Rumah baru mereka Yang di renovasi Mereka baru beli furniture Begitu-begitu Baik Berarti Berarti pada saat itu juga Komunikasi Ataupun pertemuan itu adalah Satu pertemuan yang Relax Yang santai Dan tidak ada Pembicaraan-pembicaraan khusus Kita banyak ketawa-ketawa aja Baik Saya kembali Coba ke Yang lain Waktu pertemuan di Oliver Tanggal 6 Saudara kan Yang menjawab Bahwa yang mau datang itu kan Jam 4 itu Mirna Kan ternyata berdua Apakah sebelumnya Saudara sudah tahu Kalau mereka mau datang berdua Hani dan Mirna Tidak tahu Tidak Tahunya pas pada waktu itu aja Pas saya lihat mereka datang aja Pas pada mereka datang ya Baik Ada juga satu tadi Yang kebenaran Sudah ditanyakan oleh Pak Otto Tapi bagi saya Satu yang Cukup Mengagetkan Dan juga mengharukannya Mengenai Kino terapi Kino terapi Tadi kan itu ada Di satu ruangan Iya Satu ruangan Dimana Awalnya memang Saudara tidak tahu Itu bahwa itu Tidak begitu gelap Awalnya Dan ada orang Ada Tapi tidak ada pengacara ya Enggak didampingin ya Enggak didampingin Baru Saudara disuruh jawab Ya tidak Hanya pakai kode ya Iya Kode Apa tadi Begini Oke Terus kemudian Tidak berapa lama Saudara ingat Tidak berapa lama Setelah itu Saudara tidak sadarnya Mungkin beberapa menit Tapi Tidak lama sih Tau-tau saya Ya kayak Gimana sih Kayak bobo gitu Kayak tidur Maaf tidur Waktu saudara tidur Apakah saudara ada mendengar Atau apa Tidak Saya tidak tahu itu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Jadi benar-benar saudara semua lupa Enggak tahu apa-apa Saya tidur aja Tau-tau saya bangun Saya disini ya masih Terus saya ketiduran Saya mikirnya begitu Saya ketiduran nih gitu Tapi saya enggak ingat Terakhir-terakhirnya itu Ngomongin apa Jadi kalau saudara pada waktu itu Mungkin saudara dibuka baju pun Enggak Saudara dipeluk pun Saudara enggak tahu Saya enggak tahu Enggak tahu juga Saya enggak sadarkan diri Tapi waktu saudara bangun Menurut saudara tadi Menurut saudara Saudara apa adanya Iya ya Seperti yang saya pakai Gitu aja Tapi Saudara ingat Berapa lama saudara Tidak sadar itu Tidak Seingat saya Pokoknya Waktu saya keluar Dan mau menuju pulang itu Itu sekitar tengah malam Waktu saudara sadar Ada siapa di ruangan itu Ada Bapak Heri 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 apa Heri-Heriawan Polisi Polisi Oke Yang lainnya Mukanya saya Mungkin kalau Didatangkan ke sini Saya bisa ingat Tapi namanya saya tidak tahu Iya Setelah itu baru saudara Dipertemukan dengan Saya dibawa ke ruangan yang lain Baru dipertemukan Pengacara saya Itu Saudara sudah Sudah menjadi Tersangka Belum Oh belum Berarti saudara pulang malam itu Pulang Pulang ya Baik Kemudian Tadi kan Saudara mengatakan Waktu di Oliver itu Saudara ada main handphone Main cermin Iya Ini kan Cermin hal yang baru ini Karena Tidak pernah terungkap Di persidangan ini Bahwa ada cermin Apa cermin itu Ada di dalam tas saudara Ada Di dalam tas kosmetik kecil saya Disita gak Tidak Yang disita apa aja Waktu itu Dalam tas itu Tas itu aja yang diambil Apa memang lagi Sudah kosong isinya Atau memang Enggak masih ada disitu Cuma dia lihat Di orang yang datang itu Lihat Terus dikeluarkan gitu Ini apa Tas kosmetik Oh yaudah Terus taruh Terus udah gitu Tasnya aja yang dibawa Oh jadi hanya tasnya yang dibawa ya Isinya ada Tas yang tadi ada di pajaksa Kenapa Tas yang tadi ada di pajaksa Yang coklat itu Jadi isinya dikeluarkan Itu makanya gak ada cermin disini ya Cerminnya seharusnya sih ada di rumah saya sekarang Dia ada posisi di dalam tas kosmetiknya Terus tadi mengenai Rekonstruksi tadi Tadi waktu di depan Majelis Hakim Waktu Dipertanyakan oleh Jaksa penuntut umum Mengenai gelas Saudara kan tadi bingung Padahal itu kan foto saudara Iya Apakah ada hubungannya itu Itu kan tadi Waktu dipertanyakan juga Saudara kan tidak ada parah Di foto-foto itu Kecuali di Kata-kata Itu tadi saya melihat ada Parah-parah saudara Tapi di foto kan tidak ada Apakah itu salah satu Akhirnya saudara Mengatakan tadi Tidak mengakui Keberadaan foto-foto Rekonstruksi itu Iya Karena tadi Bagi kami juga Karena itu adalah foto saudara Tapi Kenapa tidak tahu Mengenai gelas-gelas Tadi yang diletakkan itu Iya Saya tidak Saya tidak bisa bilang Apakah itu yang Sebenar-benarnya terjadi Pada saat itu Tadi Boleh satu aja Itunya sudah berpindah gelasnya Iya Oke Iya akan dilanjutkan oleh foto Adil sedikit Pak Mulia Saya mau tanya dulu ya Soal Christy ya Iya Kemarin kan Christy dibacakan disini Walaupun sebenarnya Masih menjadi Nanti Majelis yang menentukan Apakah diterima atau tidak Karena memang berita Cara sumpah tidak ada Tapi karena sudah dibacakan Terpaksa saya harus tanya Iya Bagi kami sih sebenarnya Itu tidak kami terima Tapi harus tanya Iya Berita acara sumpah Terjemahnya yang tidak ada Jadi Pertanyaan saya Apakah keterangan daripada Christy itu Benar atau tidak Tidak benar Pak Yang benar itu cuman Yang saya bisa ingat yang benar itu Karena sangat sedikit Yang ya saya mulai kerja tahun segini Saya ada empat calon yang lain Tapi saya yang dapat kerjaannya Terus yang mengenai deskripsi pekerjaan saya Ya itu benar Tapi yang lain-lainnya itu Itu bukan benar Bukan kebenar Tidak benar Christy itu perempuan ya Perempuan Perempuan ya Saudara punya masalah dengan dia Kemarin di Belan Berita Ada masalah dengan saudara Jadi Sebenarnya hubungan kita di kantor itu baik Karena Kita itu sebagai teman juga iya Tapi Saya juga hormati saya sebagai bos Jadi saya tahu Saya tahu Batasan lah ya Intinya begitu Tapi Lama-lama Dia itu Saya tidak Mau mengatakan yang hal yang buruk Tapi Dia itu sedikit spesial lah Dia kalau tidak suka orang Dia langsung pecat Karena semua orang disana kontraktor Jadi Sangat mudah untuk memecat Ketan-ketan itu mudah sekali Terus Jadi Saya Waktu dibacakan seperti itu Saya sebenarnya Sedih Saya nangis berhari-hari Waktu saya baca BAP dia Waktu saya masih di Polda Eh salah Masalahnya saya di Polda Bambu Saya sedih sekali Saya pikir-pikir Ini orang kok bisa ngomong kayak begitu Dan dasarnya apa gitu Saya berbuat salah apa sama dia Sampai kayak gitu Gitu kan Tapi yaudahlah Saya terima aja Makanya itu salah satu tujuan saya Kemarin saya minta Supaya tidak dibacakan Karena saya takut Orang bisa berpikir Kalau hal itu adalah benar Lalu untungnya Ada Bapak John Torres Kemarin datang Yang untuk mengkonfirmasikan Kalau Ya Christy ada Melaporkan satu saya Karena saya tidak masuk kerja Dia cemas Itu Nah itu juga Disana juga bisa begitu Lapor ke polisi Lalu Padahal di BAP dia Dia mengatakan Dia dua kali lapor ke polisi Tanggal segini dan tanggal segini Karena takut sama saya Itu kan hal yang sangat besar Saya kecolongan Hodompet aja Ada disitu Apalagi hal sebesar ini Kenapa itu tidak ada Nah itu juga Sudah jadi bukti Kalau Omongan dia itu Tidak bisa dipercaya Jadi kelar dulu ya Jadi dalam berita caranya Kemarin dibacakan Dia mengatakan Dua kali melaporkan kamu kan Padahal Torres kemarin Mengatakan Yang saksi dari Australia Hanya sekali Dan bukan karena Dia takutkan sama saya Karena saya cemas Dia cemas Saya tidak masuk kerja Dia sebenarnya Care sama saya Hubungan kita baik Tapi Dia laporkan ke polisi Karena kamu tidak masuk kerja Dia cemas Jadi lapor polisi Iya Mungkin saja Masuk saja lapor polisi ya Iya Tapi saya lagi tidak di rumah Lalu Akhir-akhirnya Ya ada kita terjadi Perbedaan pendapat Lalu saya juga Sudah lah Sudah enek gitu kan Jadi yaudah Jadi secara Secara begini Face to face Saya bilang aja Yaudah saya mau quit gitu Saya mau keluar Saya mau liburan dulu Mau keluar dari sini Jadi bisa Apa dia sakit hati sama kamu Karena saya meninggalkan pekerjaan saya Mungkin itu Bikin dia repot Karena Karena pekerjaan saya tuh Kalau saya ceritakan Banyak sekali Di perusahaan tersebut Apa karena itu mungkin Apa Mungkin bahwa Gara-gara itu Dia sakit hati Lantas dia ngomong begitu Di berita caranya Saya bisa bilang begitu Alasannya Ya Tapi di berita Tuan saudara Saudara bilang disini Saudara gak ada masalah Dengan dia sebenarnya Saya sebenarnya tidak Tidak suka Membeber-beberkan Masalah pribadi saya Apalagi sama Polisi yang sedang Menuduh saya Membunuh orang Pak Itu aja Jadi saudara bilang disini Gak ada masalah dengan bos Karena saudara menjaga Karena baik dia gitu Jadi gak mau Ngomong-ngomong begitu Nah termasuk juga Tadi itu Tadi kan saudara Ada penentu umum Saya tidak mau Buka nama Sebutkan nama Teman saya Tidak ada surali Itu sebenarnya kenapa sih Saya hanya tidak mau Mengkaitkan mereka Dengan kasus disini Karena mereka sekarang Ini tahu Ini apa yang sekarang terjadi Dan saya juga gak mau aja Cuman Nyinggung nama mereka disini Lalu mereka jadi Oh gitu Jadi gak mau Terbawa Gak mau terbawa-bawa mereka Apalagi belum Binta izin mereka Iya Dan lagi pula Gak ada hubungan juga Teman-teman juga dengan perkara ini Iya Menurut saya Ada gak? Gak ada Gak ada ya hubungannya Mereka juga gak tahu soal Mirna Gak tahu juga Kenal juga dengan Mirna gak tahu Tidak Jadi gak ada hubungan sama sekali Sama sekali Tidak ada Baik pertanyaan terakhir saya Saudara tadi sampai menangis Saya juga kaget nih Kalau sampai 4 bulan Saudara di sel gitu ya Gak ada Ventilasi Sampai saudara sakit Baru dikasih exhaust 4 bulan Saudara bilang tadi ada kecoa Ada petikus Apalagi yang ada Kalau jengking Cucuk Segala serangga Saya tidak tahu namanya Mandi gimana? Mandi saya bisa keluar Saya mandi di WC polisi Kamar mandi polisi Oh gitu Karena itu Kondisinya sangat mengenaskan Itu kamar mandi Kenapa? Ya Itu penuh dengan lumut Kamar mandinya Tapi bisa tertutup gitu ya Aman Gak ada pintunya sih Jadi ya Saya tidur di situ Ya WC-nya ya di sana Oh Kamar mandi gak ada pintu Jadi orang bisa lihat kamu mandi dong? Ya kalau saya mandi di sana Bisa ya Bisa lihat Jadi begini ya Nah ada satu masalah Polisi Memfoto saya dari lobang itu Waktu saya lagi tidur Kayaknya saya gak sadar Oh gitu Dan saya diberitahu orang lain Beberapa hari sudah Baik Pertanyaan saya terakhir Gini Anda kan sudah merasakan Kepedihan di rumah sakit Di penjara Empat bulan saudara di penjara Di sel Sampai sakit Sampai saudara nangis Tadi saya lihat Saya jarang melihat Saudara nangis Saudara Saya melihat kamu nangis Adalah tiga kali Ini ketiga kali Saudara Benci gak sama orang-orang itu? Tidak Tidak Saya mendoakan mereka Mendoakan mereka malah Gak dendam sama polisi-polisi itu? Gak Gak dendam pak Terserah mereka mau ngapain Itu kan urusan mereka Dengan di atas Gak dendam Gak marah Saya waktu Waktu itu terjadi Ya saya sedih Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya salah pak Itu aja Tapi setelah itu Saya sudah terima Saya kuat lagi Positif lagi Yaudah Saya doain mereka Ini gak ada dendam buat mereka ya? Tidak Baik Cukup yang mulia Sekarang dulu ya Pertama Artajil Siapa yang mau Terima kasih Terima kasih Terima kasih Satu pertanyaan lagi terakhir Terdakwa ya Ada dulu Keterangan pak Rony Itu baskara ahli disini Profesor Rony Yang menyatakan bahwa Karena saudara Semacam Menggambar laki-laki Katanya itu Dia bilang Terima kasih 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 kamu fotonya di paha gitu, dia bilang begitu dia cuman bilang begitu tapi saya bilang gak ada, gak pernah ada apa-apa orang kemarinnya udah diperiksa, tapi saya ingat kaki saya pernah difoto waktu saya sama Pauwan tersebut kaki difoto tapi hasilnya gak tau saudara kemana? enggak cukup mulia saya Nitya Anissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya